Baik, sebentar lagi kita mulai ya. Kita tunggu tiga menit. Kita tunggu yang lain. Sebelum saya mulai, saya mau tes apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas. Dan gambarnya juga sudah dengan jelas. Bisa di-chat apakah suara dan videonya sudah terlihat dengan jelas. Baik, oke. Dua menit lagi kita mulai. Baik, kita mulai sekarang saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dimanapun Anda berada. Kembali lagi, seperti biasanya setiap hari Rabu, FINEX mengadakan edukasi melalui webinar, melalui Zoom, untuk memberikan sedikit edukasi dan informasi yang mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak-Ibu semua. Kali ini saya, Bambang Sugiarto. Kita akan membahas tentang bagaimana kita untuk maksimalkan profit dengan cara teknik menggunakan menggeser stop loss. Jadi, kali ini kita bicara tentang stop loss, khususnya untuk memaksimalkan profit. Mungkin Bapak-Ibu sudah pernah dengar yang namanya stop loss. Stop loss itu apa sih? Ada yang tahu? Jadi, stop loss itu adalah batasan. Batasan terendah atau batasan tertinggi dari suatu harga yang sudah kita tentukan. Untuk apa? Untuk meminimalisir kerugian. Untuk membatasi kerugian. Jadi, batas harga stop loss itu bukan hanya batas harga yang terendah, tapi juga bisa tertinggi yang memang sudah kita hitung, kita rencanakan bahwa disitulah batasan resiko yang bisa kita terima. Pak Bambang, apakah stop loss itu wajib hukumnya? Dalam melaksanakan setiap semua trading kita? Menurut saya, stop loss itu hukumnya wajib. Bagi saya, sebenarnya enggak ada aturan harus wajib, tetapi stop loss ini sangat penting, sangat krusial. Oleh sebab itu, Anda harus betul-betul memperhatikan bagaimana caranya supaya resiko kita bisa kita batasi, bahkan kita bisa menggunakan stop loss ini untuk meningkatkan keuntungan kita. Nanti akan saya jelaskan. Mungkin juga ada yang bertanya kepada saya, Pak, saya enggak suka pakai stop loss. Kenapa? Saya tanya. Karena ada SL Hunter, mungkin Anda pernah dengar ya, SL Hunter, stop loss hunter, pemburu stop loss. Nah, saya memang tidak menyalahkan, tidak menafikan bahwa SL Hunter itu tidak ada. SL Hunter itu ada. Tetapi yang melakukan itu, dari pihak broker misalnya, itu adalah broker-broker yang contohnya market maker, atau kita bisa sebut biasanya dengan broker bandar. Mereka bisa bikin SL Hunter. Tetapi oknumnya sebenarnya bukan broker yang nakal itu juga, tidak semuanya. Mungkin dari kita, sebagian ada yang belum tahu bahwa ada juga trader, khususnya big player, pemain besar, yang memanfaatkan naik turunnya harga ini seperti nanti terjadi SL Hunter. Jadi istilahnya si trader atau big player ini, dia bersedia untuk katakan dia menurunkan harga dia, sehingga dia akan lakukan tekanan, harga menjadi turun sampai di bawah sedikit dari support, dan menjemput SL Anda, lalu dia akan buy sebanyak-banyaknya sehingga harga akan naik. Jadi sebenarnya oknumnya bukan hanya broker, tapi big player juga bisa. Jadi tidak meluluk menyalahkan broker. Sehingga sebaiknya Anda harus mencari, supaya tidak terkena SL Hunter misalnya, Anda mencari broker yang terregulasi dengan jelas. Tentu broker akan merasa rugi kalau dia melakukan teknik SL Hunter. Kenapa? Karena bisa dituntut. Bisa menjadi masalah. Mungkin di bulan Desember saya akan membuat webinar khususnya tentang mengenal SL Hunter dan bagaimana cara untuk menghindari SL Hunter. Mudah-mudahan Anda bisa ikut lagi webinar saya, kita akan bahas tentang SL Hunter. Tidak, tapi tidak dalam pembahasan tentang teknik menggeser stop loss ini untuk memaksimalkan keuntungan. Seperti yang Anda ketahui bahwa sebenarnya mengubah level SL itu mampu membawa dampak yang positif jika dilakukan dengan benar. mungkin Anda pernah mendengar bahwa menggeser stop loss Hunter itu adalah melanggar prinsip-prinsip daripada money management. Ada juga yang mengatakan bahwa menggeser SL, saya ulangi, yang pertama tadi, ada yang mengatakan bahwa menggeser SL adalah suatu perbuatan yang melanggar prinsip-prinsip money management. Dan ada juga yang berkata bahwa dengan menggeser SL itu akan mendekatkan pada margin call misalnya. Apakah pernyataan itu salah? saya menjawabnya bahwa bisa salah, bisa juga benar. Bingung kan? Nah, jadi menggeser SL dalam strategi trading Anda itu tidak boleh sembarangan. Jadi kita harus mengetahui, kita harus tahu cara-cara menggeser SL yang manakah yang bisa menguntungkan. dan kita harus mengetahui cara-cara menggeser SL manakah yang bisa merugikan kita. Seperti itu. Makanya, kalau ada yang berpendapat bahwa SL itu bisa mempercepat margin call, kita menggeser stop loss, bisa mempercepat margin call, atau kita menggeser SL itu adalah melanggar prinsip-prinsip money management, bisa benar, bisa juga tidak. tergantung bagaimana cara kita menggeser dari stop loss tersebut. kenapa saya bilang bahwa stop loss itu penting? Karena begini, saya sudah pernah mengalami sendiri bahwa ketika trading Anda tidak menggunakan stop loss, maka apa yang terjadi? Minimal, Anda merasa tidak tenang. Anda akan sulit untuk konsentrasi, atau Anda akan sulit tidur, misalnya. Misalnya Anda ambil posisi buy gold, buy emas, misalnya. Anda ambil posisi buy emas sejak kemarin, dan emas turun begitu. Lalu Anda tidak pasang stop loss, tentu Anda tidak akan merasa tenang. Anda tidak bisa tidurnya. Takut kalau harga akan turun terus. Satu itu, minima. Oleh sebab itu, lebih baik, lebih aman, Anda bisa setting stop loss. Lalu apa bedanya, Pak? Saya tidak mau SL, Pak. Tidak mau pasang stop loss, saya takut kena SL hunter. Saya mau cut loss saja. Silakan. Kalau Anda misalnya disiplin, ketika analisa Anda tidak sesuai dengan apa yang Anda harapkan, ketika harga itu sudah mencapai batasan risiko yang sudah Anda tolerir, maka Anda harus dengan disiplin untuk melakukan cut loss. Apakah mampu, apakah bisa. Ada yang bisa, ada yang tidak. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih suka, lebih senang dengan memasang stop loss. Gitu ya. Perlu diingat bahwa SL ini, sekali lagi, adalah salah satu manajemen risiko yang sangat penting untuk membatasi kerugian Anda. Oleh sebab itu, karena pesertanya juga sudah mulai banyak, saya akan masuk ke dalam porkoin saya. Oke. Kalau ada pertanyaan, tapi kaitannya dengan materi hari ini ya. jangan yang lain. Kalau ada pertanyaan, silakan Anda chatting saja. Nanti di akhir pemaparan saya, saya akan usaha untuk menjawab semangku saya. oke, sudah terlihat porkoinnya? Apakah sudah terlihat? Oke, baik. seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa materi kali ini, teknik menggeser stop loss ya. Jadi pertanyaannya berkisar itu saja dulu. di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang adanya kesalahan atas persepsi trader tentang teknik menggeser stop loss. karena ada yang bilang bahwa SL kalau sudah kita rencanakan, sudah kita perhitungkan, ya sudah, set and forget. tidak usah digeser-geser. Ya monggo, silakan. Kalau memang trading plan Anda, seperti itu silakan. Tetapi ini ada sebuah teknik yang lain bahwa tidak melulu seperti itu. Kita bisa gunakan menggeser stop loss ini untuk lebih memaksimalkan keuntungan kita. salah atau tidaknya menggeser stop loss ini sejatinya tergantung pada situasi dan kondisi pada saat melakukannya. Anda mungkin masih bingung. Apa yang dimaksud dengan tergantung pada situasi dan kondisi pada saat melakukannya? Maksudnya adalah, jadi dikatakan bahwa teknik menggeser stop loss ini benar atau menguntungkan jika Anda trading dalam kondisi floating profit. Jelas ya? Nah, teknik menggeser stop loss ini akan bekerja dengan baik jika market dalam kondisi trending, baik trending bullish ataupun trending bearish. dalam kondisi trending dengan volume yang cukup besar sehingga reaksinya juga cukup besar. Dan dia tidak akan bekerja dengan baik ketika market lagi sideways. Itu kelemahannya. Jadi kelebihannya ketika market trending, kita bisa menggunakan teknik menggeser stop loss ini dalam kondisi floating profit. Ingat ya, dalam kondisi floating profit. Jadi kalau kita sudah mengetahui, katakan bahwa emas sejak kemarin sampai hari ini mungkin, itu trendnya turun, dan kita sudah sell, lalu floating profit, Anda bisa pasang SL lalu menggesernya. Baik itu secara manual ataupun secara otomatis. Jadi kayak motor ya. Jadi SL itu seperti motor juga. Ada yang metric, ada yang manual. Nanti akan saya contohkan caranya. Gimana cara metricnya, otomatiknya, dan bagaimana cara manualnya. tetapi kita akan salah dalam menggeser stop loss, artinya berisiko dalam trading kita, ketika kita menggeser stop loss dalam kondisi floating loss. Dalam kondisi floating loss, atau dalam kondisi kita mengalami floating kerugian. Kalau masih belum jelas juga, saya akan masuk ke gambar contohnya seperti ini. Ini adalah gambar menggeser stop loss saat floating loss. Saya jelaskan yang floating loss. Dan ini jangan pernah Anda lakukan. Diingat-ingat. Kenapa saya juga pernah mengalami semacam ini. Hal yang semacam ini saya pernah alami. Jadi jangan pernah Anda menggeser stop loss saat floating loss. Jadi misalnya, contoh. Ini adalah mata uang JPP USD pada time frame daily. Anda melakukan buy di hari ini. Di candle daily ini Anda lakukan buy. Awalnya Anda pasang sudah stop loss SL1-nya di sini. Maksudnya ini bukan 1-2, SL yang banyak. Tidak. Ini stop loss yang pertamanya di sini. Lalu ketika harga turun menuju stop loss pertama Anda ini, lalu Anda karena yakin bahwa harga akan balik naik ke atas, Anda turunkan stop loss yang pertamanya tadi di sini diturunkan ke bawah, menjadi SL yang kedua. Jadi maksudnya dari SL ini dihapus, dipindah ke lebih rendah lagi. Menuju lagi, ternyata GU-nya lanjut turun. Karena Anda betul-betul, wah ini sudah rendah. Sayang, kena SL. Maka SL yang Anda ini Anda hapus, Anda pindah lagi ke lebih rendah ketiga. Turun lagi, dan seterusnya. Anda turunkan terus SL-nya sehingga apa? Floating minus-nya semakin besar. Jadi Anda tidak rela, tidak ikhlas kena SL, karena Anda yakin bahwa harga akan berbalik naik. Ingat ya, bahwa tradinglah Anda dengan apa yang Anda lihat. Tradinglah Anda dengan apa yang Anda lihat, bukan apa yang Anda rasakan. Buang itu. Jadi ketika Anda sudah bikin trading plan, Anda sudah lakukan analisa, Anda sudah tahu bahwa masuknya di mana, batasan risiko saya di mana, target dari keuntungan saya di mana, sudah pasang set and forget. Jangan Anda memaksakan diri bahwa pendapat Anda itu pasti benar. Kita tidak ada yang tahu market itu mau ke mana. Mau naik, mau turun, itu terserah dia. Yang pasti, grafik pasti ke kanan, itu sudah pasti. Naik atau turun, walau-walau. Kita tidak ada yang tahu. Oleh sebab itu, maka kita harus bisa bersrategi. Kalau Anda saja misalnya trading, katakan tanpa strategi, tanpa analisa, dan tetek bengeknya, itu saja sebenarnya peluangnya 50-50. Jadi kalau misalnya Anda sudah pakai analisa, sudah pakai money management, sudah pakai manajemen risiko, sudah melakukan antisipasi ketika trading Anda tidak sesuai dengan apa yang Anda harapkan, kalau Anda punya plan B, katakan seperti itu, mestinya Anda profit tradingnya. Lalu kenapa bisa gagal? Itu penyebabnya adalah dari diri kita sendiri. Bahwa yang salah adalah kita sendiri. Market tidak pernah salah. Ingat pesan saya. Ini adalah contoh menggeser stop loss saat floating loss. Dan ini tidak dibenarkan. Jangan Anda lakukan hal seperti ini. Ini sudah jelas trendnya turun. Anda buy, tapi Anda SL-nya digeser ke bawah, terus ke bawah, sehingga floating minus semakin besar. Saya khawatir equity Anda tidak mencukupi, maka bisa margin call dan akhirnya stop out. Oke, jelas ya. Jadi jangan pernah lakukan ini. Lalu bagaimana Pak Bambang, cara menggeser stop loss yang baik itu bagaimana? Yang baik adalah sebagai berikut, geserlah stop loss saat floating profit. Jadi saat misalnya, ini contoh di sini, misalnya ini apa ya, GU ya, katakan gitu ya. Anda buy, lalu profit. Naik, terus naik tinggi, trending, naik trending bullish, sampai ke sini. SL Anda yang tadinya di bawah, Anda geser ke atas. Dengan harapan apa? Dengan harapan ketika nanti misalnya, balik arah, dia tetap profit. Ini geser manual, katakan gitu. Masih trending lagi, SL yang tadi di sini, dia dinaikkan lagi ke atas. Masih trending lagi, pasang lagi SL di atas, lalu koreksi turun, kena SL. Berarti profitnya cukup besar. Nah, inilah cara, contoh menggeser stop loss yang diperbolehkan, atau yang bagus. Teknik yang baik untuk menggeser stop loss, lakukanlah pada saat floating profit. Jadi kesimpulannya, pertama, jangan pernah melakukan atau menggeser stop loss pada saat Anda floating minus, atau floating loss. Yang kedua, lakukanlah menggeser stop loss pada saat Anda floating profit. Nah, kondisi seperti ini, memang pada saat market lagi trending. itu yang paling optimal. Paling optimal. Pak, bagaimana atau jenis-jenis teknik menggeser stop loss? Jadi ada beberapa. Tadi sudah saya sebutkan, yang pertama adalah secara otomatis, yang kedua adalah secara manual. Jadi ada metik, ada yang manual. Cara teknik menggeser stop loss. Nah, cara metiknya, atau cara otomatisnya itu bagaimana? Anda bisa menggunakan yang namanya trailing stop. Pernah dengar ya? Di metatrader Anda, fasilitas trailing stop itu sudah ada. Anda bisa gunakan. Nanti caranya bagaimana akan saya contohkan di traffic, di chat langsung. Jadi Anda bisa menggeser stop loss secara otomatis. Jadi contohnya, Anda melakukan buy GU, lalu pasang trailing stop loss-nya di 20 poin. Di 20 poin. Jadi setiap nanti SL-nya 20 nih. Nanti ketika harga naik, melebih 20, dia akan bergeser terus. Sehingga risikonya tetap akan terjaga di 20 pip. Jarak dari harga terakhir menuju SL-nya. Nah, ini kalau misalnya naik terus, berarti kalau kena SL, nanti dia tetap profit. Karena dia sudah amankan itu. keuntungannya. Semakin dia naik, semakin dia trending, maka secara otomatis, dia akan mengunci terus di SL 20. Terus naik ke atas. Dan ini, stop loss secara trailing stop ini, Anda nggak perlu tunggu. Jadi Anda tinggal saja. Nggak usah sering di-check, ditungguin, nggak perlu. Ini kelebihannya daripada menggeser stop loss secara otomatis. Caranya bagaimana nanti akan saya praktekkan. Lalu yang kedua adalah, sebelum saya masuk yang kedua, di sini ada gambar cara kerja trading stop dalam trading. Ini apa namanya, kalau Anda lihat, dia ambil posisi sell. Sell, SL pertama di sini, sell profit, turun lagi ke 3. Ini SL-nya diturun secara otomatis. Ini kalau jaraknya misalnya 20 poin, ke sini ada 20 poin, ke sini 20 poin, ke sini 20 poin. Semakin dia turun terus, akhirnya misalnya dia tergeser sampai ke level 4, terus semakin turun terus, geser lagi dia ke 5, ketika dia balik, maka hasilnya adalah profit dari 5 ini sampai ke atas ini, katakan. Saat dia sell. Jadi ketika dia sell, SL awalnya di atas ini, lalu dia turun. SL satu artinya apa? Dia sudah melakukan misalnya BEP, SL plus satu. Jadi kalau balik lagi impas. Tidak untung, tidak rugi. Turun lagi. Otomatis, karena kita sudah pasang 20 poin atau 30 poin, maka SL-nya akan berubah secara otomatis. Terus akan berubah. Semakin trend turun ke bawah, dia akan turun. Ketika dia balik, SL-nya tidak akan bergeser, tidak akan ikut naik, kalau dia turun, dia ikut turun. Kalau dia profit. Tapi kalau dia balik lagi harganya, SL akan diam. Di situ baru kena SL-nya, maka profit-nya akan menjadi lebih maksimal. Jadi seperti yang saya bilang tadi, bawah kesimpulannya, bahwa lakukanlah pergeseran teknik stop loss ini, baik secara otomatis ataupun secara manual dalam kondisi market lagi trending dan dalam kondisi plotting profit. Jangan pernah lakukan menggeser stop loss, baik secara manual biasanya, itu dalam kondisi plotting loss. Jangan pernah. Teknik yang kedua, bisa menggeser stop loss dengan cara manual. Ini fleksibel. Jadi kita misalnya lakukan buy. Di sini misalnya naik, SL-nya awalnya di sini, kita tunggu naik sampai ke atas, SL kita geser secara manual. Kita lakukan seperti biasa. Kita hapus SL yang lama, kita ganti SL yang baru. Naik lagi, geser lagi, naik lagi, geser lagi. Akhirnya kalau misalnya balik lagi, sudah kena SL-3. Berarti kita sudah profit dari bawah ini juga cukup lumayan. Ini dilakukan secara manual. Pertanyaannya saya kepada Anda, mana yang terbaik untuk trader? Apakah ada yang bisa menjawab? Mana yang terbaik untuk trader lakukan? Apakah menggeser stop loss secara manual atau menggeser stop loss secara otomatis? Ada yang bisa menjawab. Mana yang terbaik untuk trader? Apakah kita menggeser stop loss dengan cara otomatis atau dengan cara manual? Dicep saja tidak apa-apa. Tidak usah misalnya mau pakai alasan, silakan atau jawab saja. Pak Ari, otomatis dong, Pak. Mungkin mobilnya metik ya. Mobil saya juga metik semua. Dulu manual, sekarang enak metik. Hybrid. Boleh, boleh. Hybrid gimana ya? Campuran. Oke, Pak John Lee, mungkin bagi yang sibuk sebaiknya auto. Kalau ada waktu, manual saja. Oke, bagus sekali. Jawaban Pak John Lee. Bagus sekali. Jadi, kalau memang kita ada kesibukan, memang lebih baik pakai yang metik. Kalau kita banyak kesibukan, kita tidak punya banyak waktu untuk melakukan kontrol, maka Anda bisa lakukan secara otomatis. Tetapi, jika Anda punya banyak waktu, saya kira manual lebih baik. Ya, terima kasih Pak John Lee. Jadi, memang tidak terlalu banyak materinya. Nanti kita tanya jawab saja di kisaran stop loss ini. Nah, bagaimana cara melakukannya? Bagaimana cara memasang stop loss? Oke, saya stop dulu, share PowerPoint-nya. Oke, saya akan berpindah ke chat. Ini ya. Bentar, saya data dulu. Oke. Oke, saya akan share dulu. Sudah? Jadi, trafik emas ya. SAU. Apakah sudah terlihat metatradernya? Sudah ya? Baik. Jadi, bagaimana cara kita? Misalnya seperti ini. Seperti ini, kita sudah lakukan sell. Saya lakukan sell emas. Awalnya, saya sell di kemarin sebenarnya. Kena kemarin. Walaupun sebenarnya dari analisa saya, kecenderungan emas lebih berpotensi untuk turun. Saya bisa sell di sini. Tetapi, trading plan saya belum confirm. Jadi, confirm-nya ketika sudah di arah sini. Baru saya sell. Ini sudah cukup malam. Pak Bambang tidak tidur sampai malam. Saya memang tidurnya rata-rata di atas jam 12. Menjelang subuh. Kadang-kadang habis subuh, saya baru tidur. Terlalu subuhan, begitu. Saya pasang pending order. Saya sell SL di sini. Take profit di sini. Jadi, kalau kira-kira risk and reward-nya 1 banding 2. Hampir 1 banding 2. Kemudian sampai ke TP. Kalau misalnya ini sudah plotting profit begini, bagaimana kita caranya menggunakan stop loss manual. Manual dulu. Kalau manual itu gampang. Jadi, tinggal Anda masuk ke sini. Order yang sudah berjalan ini. Katakan Anda mau pasang stop loss di mana? Di sini. 17.84.85 misalnya. Tinggal di sini diganti saja. Diklik double dua kali. Asli yang di sini tinggal Anda ganti ke Anda kandaki. Jadi, 17.84.85 misalnya. Modify. Nah, maka dia akan berpindah ke sini. Kalau harga ini akan balik, kena stop loss saya, maka saya masih ada keuntungan. Ini SL yang digeser secara manual. Saya kira semua trader sudah ngerti ya. Mungkin bagi pemula bisa sambil belajar. Oke, ini saya kembalikan dulu ke SL saya sebelumnya. Sudah kembalikan. Lalu, bagaimana kalau kita mau menggunakan otomatis? Caranya di SL yang sudah open order ini, Anda klik kanan, lalu di sini ada trailing stop. Ada pilihan 15 poin, ada pilihan 20 poin, 25, dan seterusnya sampai 50 poin. Lalu ada custom. Custom ini adalah Anda bisa tentukan sendiri berapa poin yang Anda inginkan. Tadi pengetahuan trailing stop sudah tahu ya. Kalau Anda mau menginginkan Anda akan kunci risiko Anda di katakan 60 poin. Di sini tidak ada. Anda pilih custom. Tinggal Anda ketik di sini 60 poin. Lalu oke. Saya tidak merubah ini karena ini real trading. Nanti takut saya lupa salah. Tinggal ini oke, sudah. Paham ya? Artinya di sini sudah ada pilihan. Klik kanan, trailing stop. 15 sampai 50. Kalau Anda menginginkan 46 atau 47 poin. Di sini tidak ada. Anda custom. Jelas. Tinggal Anda isi saja di sini. Pak Bambang, saya mau 10 poin. Tidak bisa. Setiap broker itu punya aturan sendiri-sendiri. Kayak Devinex, minimal 15 poin. Jadi Anda kalau mau custom, itu di 16, 17 bisa. Tapi di sini paling rendah 15 poin. Jadi setiap broker ini beda-beda. Ada yang 30. Rata-rata banyak yang 30. Tapi di Devinex cukup kecil. 15 poin sudah bisa melakukan trailing stop. Jelas ya. Kalau ada yang nanya, Pak, kalau saya mau manual, Pak. Apa ya? Close partial. Itu lain lagi pembahasannya. Mungkin lain waktu kita bisa bahas tentang itu. Jadi kita melakukan penutupan lot sebagian. Ini lot kecil, 0,1. Katakan satu lot. Misalnya ini adalah satu lot. Satu lot tinggal Anda ganti di sini menjadi market eksekusi. Market eksekusi, volume lotnya, yang tadi satu lot, misalnya Anda ganti menjadi 0,5. Separuhnya saja mau saya tutup. Lalu plus. Itu secara parsial. Contoh cara menutup secara parsial. Jadi sebagian-sebagian. Tetapi teknik plus parsial ini memang agak ribet. Kaitannya dengan risk and reward. Jadi Anda harus menghitung setiap posisi yang Anda tutup, untungannya berapa, lalu dibandingkan dengan risiko Anda. Sehingga Anda harus betul-betul bisa menghitung secara cermat bahwa risk reward-nya sesuai dengan trading plan yang sudah Anda buat. Jadi kalau misalnya 1 banding 3, 1 banding 2, berarti yang sebagian sudah Anda tutup, target yang belum Anda tutup, berarti harus Anda perbanyak lagi keuntungannya. Kelemahannya di situ memang. tetapi kelebihannya plus parsial itu adalah ketika Anda seperti menanam, lalu sudah panen, sebagian panen sudah Anda ambil. Jadi Anda sudah mengamankan sebagian dari keuntungan Anda untuk Anda ambil dulu. Itu caranya tadi seperti itu, cara menutup sebagian dari transaksi. Mungkin beberapa, ada yang belum tahu juga. Pak, saya punya transaksi 1 lot. Saya mau nutup sebagian saja, sebagian mau saya lepas. Anda sudah bikin klik 1 lot. Kalau misalnya Anda klik 0,5 2 kali, Anda nutup 1, 0,5, oke, selesai. Tapi Anda sudah telanjut, klik 1 lot. Saya menutup separuh saja. Caranya seperti tadi. Saya ulang ini caranya. Ini diklik 2 kali. Anda pilih tipenya adalah market eksekusi. Lalu lotnya tinggal Anda ganti. Separuh 0,5. Maka nanti yang akan tertutup adalah setengah dari lot yang sedang berjalan. Coba saja. Anda bisa coba di akun demo. Oke, baik. Sudah hampir 40 menit lebih, sudah berjalan. Kita ke diskusi saja ya. Kita bertukar pengalaman, atau ada yang mau bertanya, kaitannya dengan stop loss. Silakan. Kaitannya dengan membatasi risiko atau stop loss. Silakan Anda tanya. Saya mulai pertanyaan dari Pak Ari Asparianto. Pak Ari ini ketika dia misalnya lakukan sell goal, lalu pasang TP. Kadang ketika sudah pasang TP, TP-nya kena duluan. Jadi tidak sempat setting trailing stop. Mungkin tidak? Ya mungkin, sangat mungkin. Kenapa? Karena mungkin TP-nya terlalu dekat. misalnya. Tidak perlu trailing stop. Trailing stop itu ketika market lagi trending. Misalnya ambil GU, kita buy. Atau kita buy lah contohnya. Buy GU, kita sudah untung 100 pip. Itu kan sudah cukup jauh. Pasang trailing stop. Misalnya 30. Ini naik lagi ke 150, geser lagi dia secara otomatis. Dia akan berjarak 30 pip terus dari harga terakhirnya. Ketika harga balik, kena sell-nya, dia sudah bisa profit yang cukup lumayan. Jadi, memang biasanya pasangnya sudah agak jauh. Tidak apa-apa. Itu trailing stop. Perlu Anda coba. Minimal di demo. Perlu di reel Anda. Tapi ingat, pasang trailing stop, baik manual atau tidak, itu pada saat Anda sedang mengalami floating profit. Ada yang lain? Ada yang mau tanya yang lain? Mungkin menunggu TP. Ya, sambil menunggu TP. Apakah ada yang lain? Saya tunggu. saya berencana sampai saya menunggu pertanyaan untuk webinar saya berikutnya di bulan kalau yang November besok ada ya. November besok itu saya masih ada satu kali lagi. Anda bisa mengikuti-nya. judulnya adalah apa ya? Ya, itu tanggal tanggal 24 November. Anda bisa mengikuti webinar lagi bersama saya di mana temanya adalah trading berdasarkan pola double top dan double bottom. Jadi ini adalah pola pattern. nanti yang untuk Desember saya berencana akan memberikan edukasi mengenai bulan Desember ada dua nanti mengenal stop loss hunter dan bagaimana cara menghindari stop loss hunter. Itu akan saya bahas khusus di webinar di bulan Desember. Nanti yang berikutnya di Desember juga saya akan memberikan edukasi mengenai mengenal partial close dan close by. Gitu ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Yuk, saya tunggu lima menit. Oke. disini ada Pak Ari, Pak Danang, Pak Jonli, Pak Johari Atbar, Pak Tandi, Putri. Oke. Sudah jelas ya. Oke. Mungkin ada tambahan dari saya. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan. Jadi begini. Tadi kan teknik menggeser stop loss ya. Baik secara manual ataupun otomatis. apa yang kita ambil di situ adalah geserlah stop loss ketika floating profit, bukan floating loss. Seperti Anda ketahui bahwa kadang-kadang banyak trader yang mungkin belum apa ya. mungkin pengalamannya masih kurang ya. Mungkin karena belum lama, kalau saya memang sudah lama trading, jadi saya amati bahwa harga-harga stop loss itu sangat suka ya. Sangat suka itu mengejar apa? Support resistance. Khususnya support satu dan resistance satu. Oleh sebab itu pesan saya, janganlah Anda trading ketika Anda buy, itu pasang SL-nya itu pas di harga support. Atau Anda lakukan sale, pasang SL-nya pas di harga resistance. Coba hindari itu. Ini mungkin di dalam teori tidak ada dari pengalaman saya itu mengatakan begitu. Lalu yang kedua, yang sering saya amati bahwa harga itu selalu suka atau selalu sering untuk mengejar high-low yang terdekat. Maksudnya bagaimana? Contoh begini. Contoh begini. Biasanya. Seperti trading hari ini, low-nya di sini. Dia akan mengejar low-nya atau high-nya. Itu salah satu guni, jangan pernah pasang SL di pas di situ. rata-rata dia akan mengejar itu. Mungkin akan saya suatu saat akan saya bikin webinarnya tentang hal ini. Tentang nanti materi di SL Hunter. Tadi bagaimana cara kita menghindari SL Hunter. Salah satunya nanti adalah pembelajaran tentang mengetahui ciri-ciri atau apa yang harus kita hindari. Apa yang harus kita hindari? Contohnya tadi seperti hindarilah pasang stop loss di support resistance, hindarilah pasang stop loss di high-low yang terdekat. Jadi kalau trading hari ini, jangan pasang SL di high-low yang kemarin. Nanti ada juga jangan pasang SL di level-level tertentu dengan menggunakan Fibonacci. ada. Nanti akan saya di webinar akan datang, saya coba akan buat materinya. Jangan pasang stop loss di pivot. Pivot ini support resistance. Di support resistance. Tadi sama saja. Ada juga jangan pasang stop loss di MA tertentu. Kenapa? Karena harga-harga tersebut itu suka untuk menuju ke sana. sebenarnya dari pengamatan itu kita bisa ambil kesimpulan juga untuk merubah sebuah risiko menjadi sebuah keuntungan. Bagaimana? Itu bisa menjadi target-target terdekat. Target dari take profit kita yang terdekat. Bisa. Ini kalau misalnya Anda sell. Coba Anda lihat geng saya yang kemarin sinyal saya kena TP. Yang hari yang kemarin kalau lihat di Facebook saya saya sell TP-nya di sini. Di low yang kemarin. Ternyata sudah kena. TP-1 saya di sini. TP-2 di sini. Coba lihat di Facebook saya. Mudah-mudahan dia di sini. Artinya TP saya di sini. Tapi setelah saya analisa keluangnya masih kuat untuk turun. Saya geser ke sini. Kenapa? Karena level-level high-low ini yang terdekat itu suka dikejar. Selain ini support. Baik support satu ataupun resistance satu. Ibu Nasi juga. MA juga ada. Beforepoint juga ada. saya kira sudah cukup materi pada malam hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah setia bersama FINEX untuk kita saling berbagi. Saring memberi pencerahan dan saling mendoakan tentu saja. Saya tidak lupa dan tidak jemuh-jemuhnya untuk mendoakan Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini di webinar saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu diberi kesehatan, baik kesehatan fisik maupun kesehatan finansial. Kami dari PT FINEX berjangkah broker lokal yang selalu tetap konsisten untuk memberikan edukasi dan saya secara pribadi ataupun secara lembaga juga akan menolak keras atas kriminalisasi terhadap trading forex ini karena sebenarnya forex ini bukan suatu hal yang jelek, bukan hal yang tabu, tapi forex ini adalah salah satu ladang rezeki buat kita semua. Yang jelek itu adalah oknum-oknum dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Marilah bersama-sama kita bangun industri trading forex ini secara sehat. Oke, ini Pak Johari, Pak Sewi di PINX 100 dolar gagal terus. Oke, Pak Pak Johari, coba chatting ke mestinya tidak ya, sudah setting ke CS-nya, CS PINX itu layanan 24 jam. Ini nomor WA saya, atau nanti saya bantu, saya akan instruksikan ke CS. Dicatat, Pak Johari, saya tulis di sini ya, nomor WA saya, saya bantu nanti, 0877 38 31 73 10. Oke, itu nomor WA saya, sudah saya chatting, Anda yang ingin bergabung dengan PINX, boleh saya bantu, Anda boleh chatting saya, jam berapapun, kalau Anda ingin bergabung dengan PINX, kalau saya belum tidur, akan saya layani, jam berapapun. Seandainya saya belum bisa melayani, tentu saya akan bantuan CS untuk melayani Bapak-Ibu semua dengan segera. Karena PINX memberikan pelayanan 24 jam Senin sampai Jumat. Oke, Pak John Lee, berapa minimal depo di PINX? Sudah lama tidak aktif soalnya. Oke, Pak, untuk minimal deposit di PINX, itu adalah 100 dolar. Tapi kalau Bapak ambil rupiah, pakai fixed rate 10 ribu per dolar, berarti 1 juta rupiah. Itu minimal depo di PINX. broker lokal yang paling rendah minimal deposit-nya. Nanti Bapak bisa pilih leverage yang 1 banding 500. Bisa juga nanti pilih yang free swap tanpa syarat. Di PINX tanpa syarat, karena ada broker lokal lain yang pakai syarat, minimal harus 3 ribu dolar. Di PINX tanpa syarat. Bapak bisa ambil akun mini. Ini nomor WA saya, Pak. Nanti saya bisa bantu arahkan ke mana Bapak bisa buka akun trading-nya. Oke, ada lagi sebelum saya akhiri. Pak John Lee dari mana nih, Pak John Lee? Oke, analisa dikirim via grup K. Nanti coba saya tanyakan kepada rekan saya, Pak Andrew Ozora. Apakah ada nomboran? Ada. Pak Tandi. Nanti coba WA saya saja, Pak Tandi. Saya akan tanyakan nanti saya jawab via WA. WA saya di atas tadi. Oh, dari Batam, Pak. Sudah pernah pelatihan sama saya. Mungkin wajah saya mungkin ingat. Kalau nama mungkin sudah lupa saya, Pak. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi, Pak John Lee. Oke. Oke, sudah dicatat ya nomor saya tadi ini di atas 0877 3831 7310 Belum nampak. Kalau saya share saja deh. Bentar, saya share. Saya share. Pak Tandi, analisa versi saya. sementara belum, Pak Tandi. Jadi, saya kalau pas lagi sempat, biasanya saya langsung bikin langsung signal. Biasanya pakai limit order, kadang eksekusi langsung. Misalnya, must sell. Now. Jadi, di mana saja bisa sell. Stop lo sekian, take profit sekian. Set and forget. Jadi, kalau tidak kena SL, ya kena PP. Jadi, signal seperti itu. di Facebook. Tapi belum ada secara khusus di grup. Karena memang keterbatasan waktu. Dan tugas saya banyak. banyak gitu. Tapi kalau apa namanya, di FINEK ada tim analis, saya kira ada. Nanti saya offer ke grup sana. Untuk nomor WA-nya, saya ulangi. Ini nomor WA-nya. kelihatan ya. Itu nomor WA saya. Oke. Ini 0877 3831 7310. Ya. Betul Pak Tandi. Jadi, lewat Facebook saya. Kebetulan di Facebook saya temannya sudah penuh ya. 5.000 orang. Bapak bisa follow saja. Karena follow saya kira bisa banyak. Yang follow sudah hampir 7.000 orang. Jadi, Bapak bisa follow Facebook saya Bambang Sugiharto. Nanti cari saja. Ya, sekali-sekali. Mudah-mudahan signal saya bermanfaat. Pak John Lee, nomor WA saya sudah kelihatan ya Pak ya. Oke. Kalau sudah. Baik. Terima kasih ya buat Bapak-Ibu semuanya. Tetap jaga apa kesehatan Bapak-Ibu semua karena kesehatan itu sangat penting di atas segalanya. Terima kasih. Salam dari kami Fitri Finek Berjangka. Salam sukses. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam.